Pak Ustadz, ada problem nih yang menggelayut di pikiran saya, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Ini orang nggak ibadah, nggak sholat, bahkan nggak beriman. Tapi setiap mobil Honda keluar baru, dia bisa beli terus, Pak Ustadz. Katanya dengan ketakwaan. Itu lihat orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang begini gitu. Hidupnya, bahkan mobilnya lambo ya. Itu gimana problem yang menggelayut di pikiran kita? Jawabannya, apabila ada orang yang tidak taat kepada Allah, justru fasilitas keduniaan dia makin dapat, makin mudah, makin mewah. Itu bukan berkah riski, tapi namanya istidroj. Pemberian yang dijadikan dengan siksa yang keras di akhirat. Istidroj, sesuatu yang diberikan di atas maksiatnya. Tapi tunggu, kata Nabi. Istidroj, kami ambil dalilnya dari Baginda Rasul, nomor 17 ribu, sekian hadisnya riwayat Imam Ahmad. Baik. Baginda Nabi SAW bersabda, ini untuk menepis keraguraguan atau syubhad yang ada dalam pikiran kita. Ini orang tidak taat, tapi enak saja hidupnya. Seperti apa jawabannya? Hadirin. Aini Nabi SAW, Uqbah bin Amir berkata dari Nabi. Baginda bersabda, Ida ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah SWT yu'til abda minad dunia. Kalau apabila kamu mendapati seorang, diberikan keduniaan oleh Allah SWT. ala ma'asih, di atas maksiatnya. Dia bermaksiat ini. Ya. Perempuatannya sama sekali, tidak menunjukkan ketaatan. Kamu mendapati seorang, diberikan keduniaan, diberikan kemewahan, diberikan dagangnya lancar, diberikan bisnisnya sukses. Tapi di atas kemaksiatannya. Alama yuhibu. Ya. Apa yang dia inginkan, dia dapati, kata Nabi SAW. Kata baginda Nabi, itu namanya istidroj. Bukan keberkahan rezeki. Bukan keberkahan ne'mat. Kemudian Nabi membacakan ayatnya. Ini adalah surat Al-An'am. Pada ayat ke-44. Kata Nabi, istidroj adalah termasuk ayatnya ini. Takkala mereka makin lupa. Takkala mereka makin kencang maksiatnya. Apa-apa yang menjadi peringatan baginya, dia enggak dengar. Makin bermaksiat. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala. Kami bukakan kepadanya pintu-pintu kemewahan dunia. Pintu daripada segala penjuru. Datangnya. Harta. Oleh kasih kepada dia. Hatta idha farihau. Tapi ingat. Takkala mereka dalam keadaan sudah bergembira seperti itu. Bima'utu akan apa yang mereka dapati. Akhasnahum bautatan. Kami akan siksa mereka dengan serta-merta. Kata Allah Ta'ala. Fa'idahum mublisun. Saat itu mereka dalam keadaan terdiam dan terputus asa. Jadi ini jawabannya dari Nabi. Orang yang tidak takwa kepada Allah. Tidak taat. Bahkan tidak beriman. Kalau hartanya, duitnya banyak. Misli selancar. Itu bukan nekmat. Dan bukan rizki yang berkah. Tapi namanya apa? Istidroj. Ingat. Definisi istidroj. Nabi yang memberikan definisinya. Yaitu Allah berikan harta kepadanya di atas kemaksiatannya. Itu istidroj. Nanti ancamannya, siksaan di akhirat. Baik. Adilin pada zaman yang berhormati Allah. Makanya simpelnya begini. Kalau kita lihat orang itu dengan adanya hartanya, taqwanya makin hebat. Hartanya makin banyak. Tetapi tahajudnya makin kencang. Sodaqahnya makin hebat. Ini ciri-ciri komuliyat di sisi Allah. Ciri-ciri diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang hartanya makin banyak. Makin menjauhkan dia dari masjid. Dari ulama. Makin menjauhkan dirinya daripada ketahan kepada Allah Ta'ala. Ya uangnya banyak. Mekah, Madinah belum pernah dia injek pak. Bukan injek gitu maksudnya. Belum pernah umroh. Belum pernah haji. Tapi keliling dunia yang lain sudah. Ini hati-hati. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV Aminta alamak. Amin. Amin.